Pengalaman membela tim Nas Indonesia di ajang AFF 2016 menjadi luar biasa bagi Hansamuyama Pranata. Disebut sebagai penyebab cenderanya Irfan Bahdim saat sesi latihan, kini ia menjadi andalan Alfred Riedel di lini belakang tim Garuda bersama Manahati Lestesen. Pasangan dadakan ini bermain di fase semifinal saat Yanto Basna dan Fahruddin Arianto terkena akumulasi kartu kuning. Hansamuy dan Lestesen ternyata tampil solid dan mengantar Indonesia meraih kemenangan tipis 2-1 atas Vietnam di Stadion Pakansari. Pada leg kedua di Hanoi, pasangan Hansamuy dan Fahruddin kembali bermain solid saat menahan imbang Vietnam 2-2 dan mengantar Indonesia ke final. Pada babak final leg pertama, Riedel kembali pertahankan temuan terbaiknya, duet Hansamuy dan Fahruddin di lini belakang tim Nas Indonesia. Hasilnya, pemain kelahiran Mojokerto 1995 itu mencatat gol kemenangan Indonesia. Ia disanjung sebagai pahlawan yang tidak terduga. Bahkan bag klub Barito Putra ini disebut sebagai salah satu bag terbaik sepanjang turnamen. Tugas Hansamuy belum selesai. Masih ada satu pertandingan lagi yang harus ia jalani untuk menuntaskan rasa penasaran terhadap titel piala AFF. Semangat Hansamuy, Indonesia Juara! Terima kasih telah menonton!